Lihatlah kelompok orang ini. Bagaimana bisa kecoa ini? Bantu mereka mencuri 50 juta. Pertama, mereka mengecat kecoa dengan warna berbeda. Kemudian buka pipa transportasi uang kompleks berangkas. Di suatu tempat sekitar 5 km dari berangkas. Kemudian lepaskan kecoa berwarna-warni ini. Ke setiap pipa yang berbeda. Ketika kecoa merangkak menuju berangkas. Mereka mengirimkan sebuah kue ulang tahun secara anonim. Untuk staff bank. Staff lemari besi menerima kue, mengira itu dari yang menyukainya. Jadi bagikan kue untuk rekan kerja. Pada saat ini, seorang rekan di luar mengatakan mobilnya tergores oleh seseorang. Setelah staff dan polisi lalu lintas menyelesaikan kasus tersebut. Saat kembali, itu sudah selesai kerjanya. Separuh kue lainnya juga disimpan di lemari besi. Keesokan harinya, ketika karyawan memasuki lemari besi. Ditemukan kecoa merangkak di kue. Jadi mereka menghubungi perusahaan pengendalian hama. Kali ini, Jimmy dan Clyde menyamar sebagai karyawan dari PT ini. Masuk ke dalam ruang besi. Setelah melihat kecoa di kue merah muda. Mereka kemudian memutuskan pipa mana. Adalah pipa yang mengarah ke lemari besi. Setelah itu, Jimmy membawa saudaranya Clyde ke penjara. Temukan ahli bahan peledak, Yobang. Karena selanjutnya. Mereka membutuhkan Yobang. Untuk meledakan pipa yang mengarah ke lemari besi. Yob berkata. Aku akan dibebaskan dari penjara dalam 4 bulan lagi. Selama kalian mengeluarkanku dari penjara. Tanpa diketahui. Jangan katakan ledakan ringan. Bahkan jika itu tidak meledak. Aku juga bisa membuatnya meledak. Jadi Clyde dengan sengaja menabrakan mobilnya ke sebuah toko serba ada. Kemudian. Dia di penjara karena menolak membayar kompensasi. Kemudian, di penjara, dia akan membantu Yob. Keluar dari penjara tanpa ada yang tahu. Karena tangan kiri Clyde cacat. Jadi dia menawarkan untuk menjadi asisten dokter penjara. Pada hari mulai bertindak, Yob menyalakan keran. Minum lebih dari 5 liter air. Siang hari, ketika sipir datang untuk memeriksa. Yob berdiri di depannya. Lalu muntah tanpa berhenti. Kemudian. Yob dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Yob berkata dia ingin pergi ke kamar kecil. Perawat itu melihat sekeliling. Minta Clyde untuk pergi bersama Yob ke kamar kecil. Setelah pergi ke kamar kecil. Yob mengambil alat yang dia sembunyikan di dinding. Kemudian dengan cepat membongkar partisi di toilet. Menyelinap keluar melalui jalan ini. Kemudian ambil papan yang sudah disiapkan. Pasang ke bagian bawah truk. Kemudian keduanya bersembunyi di papan kayu. Ketika penjaga keamanan mengambil cermin untuk memeriksa bagian bawah. Tidak melihat mereka berdua. Dengan begitu. Mereka berhasil keluar dari penjara. Pada saat ini, perawat melihat bahwa Yob masih belum kembali. Berencana untuk pergi keluar untuk memeriksa. Tiba-tiba, pintu ruang otomatis terkunci. Ternyata sebelum pergi. Yob sengaja menyuruh bawahannya untuk membuat kekacauan di penjara. Ketika sipir melihat ini, dia takut tahanan akan melarikan diri. Cepat mengunci semua pintu di penjara. Pada saat ini, Yob telah sampai tempat pipa yang mengarah ke lemari besi. Kemudian dia harus dengan lembut meledakan ujung pipa yang lain. Kemudian masukkan penyedot debu ke dalam untuk menyedot uang keluar. Lihatlah orang-orang ini menggunakan penyedot debu. Bagaimana cara menyedot uang tunai 50 juta dari lemari besi? Biarkan uang tunai mengisi seluruh lemari besi. Hari balapan terjadi. Mereka meledakan stasiun sinyal arena balap. Menyebabkan mesin pemindai kartu tidak terhubung ke internet. Pelanggan hanya dapat bertransaksi secara tunai. Jadi, kotak uang tunai satu per satu. Diangkut dari pipa ke lemari besi. Uang di lemari besi sudah penuh. Pada saat ini, Yoh menunjukkan keberaniannya. Buat satu kantong bahan peledak. Kemudian masukkan bahannya ke dalam suntikan. Kemudian masukkan suntikan ini ke dalam pipa yang mengarah ke lemari besi. Suntikan sampai ke ujung pipa yang lain. Sebuah ledakan terdengar. Ujung pipa yang lain meledak. Pada titik ini, asap dari ledakan masuk ke pipa. Lalu sampai ke kasir, setelah staff melihat. Cepat beritahu petugas keamanan. Ketika dua penjaga keamanan datang untuk memeriksa. Mereka dapat melihat asap di ventilasi udara. Dua orang membuka pintu untuk melihat, ternyata pengelolanya yang sedang merokok. Ternyata Jimmy. Untuk menutupi asap yang keluar dari ledakan. Sengaja menyuruh rekan satu tim untuk duduk di sini dan menunggu satpam datang memeriksa. Setelah petugas keamanan pergi. Mereka menghubungkan penyedot debu raksasa ke pipa. Kemudian. Uang di lemari besi tersedot keluar. Hanya dalam 10 menit. Sebagian besar uang di lemari besi telah disedot keluar. Kemudian. Rombongan Jimmy datang dengan truk sampah. Mengangkut tas uang keluar. Tapi saat berkendara ke gerbang. Mereka tidak bisa membuka pintu. Pada saat ini, Jimmy datang dan merabah-rabah sebentar. Pintu sudah dibuka. Kemudian Logan. Mengangkut uang ke mobil Jimmy. Dan Jimmy menanganinya dengan bersih. Sidik jari yang mereka tinggalkan. Setelah itu, orang-orang berpisah. Tinggalkan tempat kejadian. Saat ini. Sipir masih belum tahu keduanya telah melarikan diri. Jadi dalam waktu 30 menit. Mereka harus kembali ke penjara tanpa ada yang tahu. Di sini, bawahan Yoh membantunya menunda waktu. Jadi mereka mengikat dua sipir. Lalu bergosip dengan sipir. Para bawahan Yoh menggunakan jahe untuk menutupi kamera. Kemudian tutup semua jendela dengan nampan makanan. Sipir tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Jadi tidak terburu-buru mengambil tindakan. Pada saat ini, bawahan Yoh mengambil pensil sipir. Lepaskan isi pena dan bungkusnya dengan tisu. Kemudian. Colokkan ujung pensil ke stop kontak listrik. Membakar tisu ini. Kemudian ambil tempat sampah dan arahkan ke alarm asap. Sipir mendengar alarm kebakaran di ruang makan. Memang ketakutan. Harus memanggil petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Pada saat ini, Yoh dan Clyde dengan cepat. Ganti pakaian pemadam kebakaran. Saat mobil pemadam kebakaran berjalan keluar dari gerbang. Dua orang menyelinap ke dalam mobil pemadam kebakaran. Saat mobil pemadam kebakaran tiba di penjara. Mereka segera turun dari mobil. Menyelinap ke rumah sakit. Saat petugas pemadam kebakaran membuka pintu ruang makan. Masuk untuk mengamati. Hanya ini. Tapi pada akhirnya tetap padamkan api kecil itu. Tanpa diduga hari berikutnya. Yoh menonton berita. 50 juta yang dicuri oleh kelompok Yoh dengan susah payah. Sudah dikembalikan. Ketika FBI datang ke lemari besi untuk memeriksa. Sudah menemukan pipa uang yang meledak dengan tepat. FBI melacak pipa ke TKP. Tempat ini sudah dibersihkan. Kemudian FBI mengikuti jejaknya. Memperhatikan Yoh dan Clyde di penjara. Tapi hari itu mereka berdua berada di penjara. Alibi yang begitu sempurna. Mereka berdua tidak bisa melakukan perampokan. Jadi FBI menemukan kepala penjara. Katakan hari itu. Yoh dan Clyde melarikan diri dari penjara untuk bergabung dengan perampokan. Sipir mendengar ini dan berkata. Jangan bicara omong kosong. Sistem keamanan di penjara saya, bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar. Yang ini kedua orang. Silakan angkat kaki. Sampai malam hari itu. Jimmy benar-benar meninggalkan mobil berbobot 50 juta. Di pom bensin. Keesokan harinya, Yoh melihat berita itu. Uang yang dicuri telah dikembalikan. Yoh sangat marah. Yoh tidak tahu kenapa. Jimmy mengembalikan sejumlah 50 juta. Yang mereka bekerja keras untuk mendapatkannya. Yoh memutuskan, setelah menjalani hukuman penjara. Akan menemukan Jimmy untuk membalas dendamnya. Setelah FBI mengetahui hal ini. Menemukan pemilik arena balapan. Tiba-tiba pemilik berkata lagi. Uang itu sudah dikembalikan. Tidak perlu menyelidiki lebih lanjut masalah ini. Ternyata bos arena balap. Juga menerima kompensasi 50 juta. Dari perusahaan asuransi. Kemudian bos membatalkannya. Seluruh catatan pendapatan hari itu. Karena itu, tidak ada yang tahu jumlah uang yang dicuri hari itu. Pemiliknya hanya duduk dan menghasilkan 50 juta. Empat bulan kemudian. Baik Clyde dan Yoh keluar dari penjara. Yoh akan mencari Jimmy untuk membalas dendam. Siapa sangka sekop merah tiba-tiba muncul di pintu rumahnya. Yoh memegang sekop. Datang dan menggali di bawah ayunan merah. Benar saja, dia menggali sekantong besar uang. Ternyata hari pengiriman uang. Gerbang besi tidak bisa dibuka. Alasan Jimmy ingin menjaga rekan setimnya lebih lama. Jadi sengaja memblokir sensornya dengan kartu kecil. Saat mereka tidak memperhatikan, dia menyembunyikan kantong-kantong uang. Kemudian membuang uang itu ke tempat sampah. Saat sampah dikirim ke TPA. Jimmy melacak GPS yang terpasang sejak awal. Temukan tempatnya, gali kantong-kantong uang. Kemudian bawahan Yoh dibebaskan dari penjara. Dapatkan juga satu kantong uang. Bahkan staff yang membantu mereka saat itu. Kebetulan juga menerima satu kotak uang. Tidak lama kemudian, Clyde bertanya pada Jimmy. Kamu melakukannya untuk keselamatan kamu sendiri, saya mengerti hal itu. Tapi kamu begitu hati-hati. Bagaimana kamu yakin FBI membatalkan penyelidikan? Jimmy berkata. Sebelum dia membuat rencana. Sengaja mematikan telepon. FBI ingin menemukan tindakanmu. Jadi diam-diam menghubunginya. Sampai seminggu yang lalu teleponnya akhirnya berhenti. Buktikan bahwa FBI telah benar-benar menyerah kasus ini. Clyde mendengar itu dan memuji. Memang adalah saudaraku. Trikmu sangat bagus. Selanjutnya, uang yang mereka ambil. Sudah bisa membelanjakannya dengan biasa. Terima kasih.